Orang kaya gemar sodakoh, bagaimana ibadahnya orang miskin? Sodakoh juga, subhanallah kalau bicara bab sodakoh ini jaman Islam itu melampaui batasan-batasan semua agama dalam bab sodakoh Orang berpikir sodakoh fulus Islam mengajarkan satu kali tasbih, itu sodakoh Menolong orang lain mengangkat barangnya sodakoh Amar makluf naimungkar sodakoh Mendatangi isteri mengawulinya sodakoh InsyaAllah Ini sodakohnya orang miskin Kata Rasulullah SAW Kalian mendatangi isteri kalian dapat pahala sodakoh Jadi MasyaAllah para sahabat-sahabat bingung Ya Rasulullah Ini orang mendatangi syahwatnya Nafsunya dapat pahala Bingung para sahabat Menurut kamu bagaimana? Kalau syahwatnya itu ditaruh yang halal Dosa gak dia? Dia dosa Kalau ditaruh yang dihalal Maka Maka istri gak boleh nolak sodakohnya? Nah hadisnya kan kayak gitu Jadi orang-orang yang miskin Banyak amal soleh Berpikir itu ada nilai sodakoh sebenarnya Tapi gimana Ustaz? Anak kepingin umroh Anak kepingin juga bangun masjid Niat Ketika kau niat Kalau Allah berikan kepada aku Seperti apa yang diberikan kepada fulan Aku akan lakukan seperti yang dilakukan fulan Dia berbuat baik dengan hartanya Apa kata Nabi SAW Fahuma fil ajri sawah Dua orang ini pahalanya sama Tapi niatnya yang benar Makanya kalau Antum melihat ada masjid Mau dibangun Ya Allah Kalau aku punya uang 1 miliar 500 juta aku sumbang Padahal Antum ditanya cuma 10 ribu Iya Tapi Antum niat Berani gak Antum? Dikasih 1 miliar beneran Ya Allah 500 juta Terlalu banyak kata dia Itu orang yang niatnya gak sumbuhan Makan niat Antum melihat orang berangkat haji Ya Allah Berdah Mudah-mudahan hamba punya riski Mau berangkat haji Antum ngomong kayak gitu Sampai mati gak berangkat haji Dapat pahala haji Tapi kalau Antum dikasih rizki Gak berangkat haji Berarti niat Antum bohong Makan niat yang sodik Baru dapat pahala yang sama Oke Spot Doctor Tidak Sampai jumpa di video selanjutnya Surakami Ke logon Tidak 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 Terima kasih.